Selain minimnya tempat sampah, kurangnya kesadaran para pendaki dan wisatawan untuk tidak membuang sampah sembarang menyebabkan ratusan kilogram sampah mencemari alam Gunung Putri Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Hal itu didapati saat sejumlah relawan komunitas gerakan pebersih sampah gunung atau gebersangu membersihkan Gunung Putri Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ratusan kilogram atau belasan karung sampah dikumpulkan saat sejumlah relawan dari komunitas gerakan pebersih sampah gunung atau gebersangu beraksi bersih-bersih di Gunung Putri Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selain minimnya tempat pembuangan sampah, kurangnya kesadaran para pendaki dan wisatawan untuk tidak membuang sampah sembarangan menjadi pencemar keindahan alam di lokasi yang termasuk area perhutani tersebut. Sampah-sampah yang ditemukan dan dikumpulkan menyebar di beberapa titik. Mayoritas sampah merupakan plastik bekas makanan ringan, potol minuman, dan sampah non-organik lainnya. Seorang relawan, Wawan Freddy, mengungkapkan aksi ini sebagai bagian dari gerakan melestarikan dan menjaga alam pegunungan, terutama di seluruh Bandung Raya. Seperti di belakang ada tiga titik, tadi di bawah ada empat sampai lima, yang titik pertama empat sampai lima karung, yang titik kedua, dua sampai dua karungan. Botol minuman, langsung plastik-plastik bekas makanan, banyak kan yang kayak gitu, Kang. Relawan lainnya, Rizki Fauzia mengaku antusias saat mengikuti program Gebersango. Baginya kegiatan ini sangatlah positif, guna menjaga lingkungan dan kelestarian alam lembang. Ya, sangat positif sekali ya, apalagi sekarang tuh bahwa sangat minim yang menjaga lingkungan. Penangkipun-penangkipun yang di sini mungkin ada yang mendagi, terus ada lagi yang hanya refreshing ke sini, kemudian tidak sengaja membuang sampah sembarangan seperti itu ya. Kita di sini bagus menjaga lingkungan. Gebersangu merupakan gerakan serentak membersihkan sampah di sejumlah gunung, yang digelar beberapa komunitas pencinta alam di Bandung Raya, mulai 1 sampai 3 September 2018. Gunung-gunung yang menjadi targetnya di antaranya Manglayang, Puntang, Kerenceng, dan beberapa lainnya di sekitar Bandung Raya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV